Halo ko friend, pada soal ini kita akan mencari keliling bangun di atas sebelumnya kita akan mencari panjang dari sisi CD nya terlebih dahulu perhatikan segitiga BCD disini ya disini kita melihat ada segitiga siku-siku ya jadi soal ini akan kita buat lebih spesifik jadi bahwa ini BD nya itu tidak lurus dengan BC nya ya seperti itu nah maka disini kita melihat ada segitiga siku-siku BCD ya nah ini karena disini ada segitiga siku-siku maka kita bisa mencari CD nya disini dengan menggunakan rumus Pythagoras yaitu CD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BD kuadrat oke BC nya disoal diketahui yaitu 28 kemudian BD nya dari B ke D perhatikan bahwa dari B ke D ini sama saja dengan dari G ke F yaitu 21 ya karena sama-sama ada simbol seperti ini ya oke jadi jika disini 21 disini juga 21 ya jadi BD nya ini 21 28 kuadrat itu adalah 724 ya 28 kuadrat itu berarti kan 28 dikali 28 hasilnya itu adalah 784 ya diingat lagi bahwa A pangkat B itu kan sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya A nya ada sebanyak B ya seperti itu oke kemudian 21 kuadrat berarti 21 dikali 21 hasilnya adalah 441 784 ditambah 441 hasilnya adalah 1225 ini adalah CD kuadratnya berarti CD nya itu adalah akar dari 1225 hasilnya itu adalah 35 cm ya sebab 35 jika dikuadratkan hasilnya ini ya 1225 ya seperti itu oke kemudian disini kita juga akan mencari FE nya FE ya dengan rumus yang dengan cara yang sama ya kita gunakan rumus petagoras yaitu bahwa FE kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah DF kuadrat ya perhatikan untuk yang segitiga siku-siku DEF ini ya seperti itu atau itu berarti FE nya sama dengan akar dari DE kuadrat ditambah DF kuadrat DE nya disini 12 ya diketahui disini 12 kemudian DF nya dari D ke F ini sama saja dengan dari B ke G ya yaitu 9 ya seperti itu karena ini kan persegi panjang BDGF ya salah satu sifatnya adalah sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang ya seperti itu berarti jika disini 9 cm maka DF nya juga sama 9 cm kemudian 12 dikuadratkan hasilnya adalah 144 9 dikuadratkan hasilnya adalah 81 144 ditambah 81 hasilnya adalah 225 maka FE nya disini adalah akar dari 225 yaitu 15 cm oke kemudian kita baru bisa mencari keliling bangun di atas ini kelilingnya kita namakan K yaitu sama dengan ini kita jumlahkan saja sisi-sisinya yaitu kelilingnya adalah K kelilingnya adalah K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah F ditambah FG ditambah GA kita masukkan bahwa AB nya ini oke AB nya ini sama dengan DE ya karena ada simbol seperti ini ya berarti jika disini 12 cm ya karena disini sama-sama ada simbol seperti ini maka AB nya juga sama 12 cm ya kemudian BC nya disol diketahui 28 cm kemudian CD nya ini sudah kita dapatkan tadi 35 cm kemudian DE nya 12 cm diketahui ya kemudian EF nya sudah kita dapatkan EF nya disini ya atau FE sama saja ini sudah kita dapatkan yaitu 15 cm kemudian FG nya diketahui 21 cm lalu GA nya nah perhatikan bahwa karena AB sama dengan DE ya karena AB sama dengan DE maka trapezium yang kita lihat disini ini adalah trapezium sama kaki ya dan itu berarti nanti panjang AG nya sama dengan panjang FE nya ya jadi panjang AG nya sama dengan panjang FE nya yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 15 cm ya jadi AG nya atau GA nya ini 15 cm nah kemudian ini kita jumlahkan semuanya kita dapatkan hasilnya adalah 138 cm ini adalah keliling bangun di atas berarti di opsi jawabannya itu adalah yang B sampai jumpa di pertanyaan berikutnya